Seorang pemuda bernama Ads Rizky, 19 tahun lolos seleksi calon siswa Sekolah Kepolisian Negara Polda, Lampung. Kisahnya viral karena Rizky merupakan anak dari seorang sopir ojek online yang lolos tanpa mengeluarkan sepeser uang pun. Atas masuknya Ads Rizky jadi polisi, sang ayah yang merupakan driver ojo banar Lampung bernama Safrizal tak henti-hentinya mengucapkan cukur. Rizky diketahui merupakan anak dari Safrizal, 49 tahun, dan Rosidah, 47 tahun. Ayahnya bekerja sebagai driver ojo dan ibunya sebagai pedagang pecel di Bandar Lampung. Bocah, 19 tahun, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara tersebut, tinggal di Jalan Embangsawan Sepangjaya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Yang lolos dalam penerimaan Bintara Polri Gelombang 2 2023. Pemuda ini akhirnya dinyatakan lolos menjadi salah satu dari 508 calon siswa di Sekolah Kepolisian Negara Polda, Lampung. Rizky pun mengisahkan perjalanannya hingga akhirnya diterima sebagai calon bintara Polri. Berawal dari keinginan merantau ke Jawa untuk mencari pekerjaan mengantarkannya hingga tes sebagai calon bintara. Yang mulanya ingin merantau ke Jawa namun diurungkan karena diajak oleh seorang anggota polisi untuk menjadi sekuriti. Dari situlah Rizky kemudian belajar latihan fisik untuk menjadi sekuriti. Namun oleh anggota polisi yang diketahui bernama Ibtu Ahmad Saidi tersebut fisik Rizky disebut cocok untuk menjadi bintara. Ibtu Saidi diketahui bertugas sebagai kaniteran morko resta Bandar Lampung yang memberikan latihan fisik kepada Rizky secara cuma-cuma. Lalu itu pula kata Rizky yang memotivasi dirinya mendaftar polisi untuk mengangkat derajat keluarganya. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya dituntut disiplin latihan oleh polisi yang membimbingnya. Lebih dari enam bulan Rizky melatih fisiknya agar lebih tangguh. Mulai dari lari, fitness hingga berenang. Sementara sang ayah Safri Zell mengaku sangat bersyukur anaknya dapat diterima menjadi anggota polri. Ia pun mengungkapkan tak menyangka bahwa putra keduanya ini dapat lolos tanpa keluar uang speser pun. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sahabat yang telah menempa anaknya hingga bisa lolos menjadi polisi. Ia berharap Rizky menjadi polisi yang bertanggung jawab, serta mengabdikan diri dan melayani sepenuhnya negara dan masyarakat. Pertama itu dia ini, nawarin jadi satpam. Karena bukan satpam. Tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga. Jadi dia, jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia. Karena dia buka, ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama Rizky. Tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga. Gak pengen jadi polisi. Gak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, tapi karena melihat kekuatan keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau waktu itu, makanya aku ngurungin niat itu. Tapi setelah aku, setelah aku, setelah itu aku kataku yaudah aku ikut latihan. Dari kelas berapa itu? Setelah lulus SMA. Oh setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2002 aku. Tahun 2022 ya. Terus ya. Nah terus, jadi aku itu, yaudah aku ikut latihan tempat omku itu, tempat om Saidi itu ikut latihan. Nah sebulanan, sebulan-dua bulan, kita om Saidi itu, fisikaku itu cocoknya jadi polisi. Jadi polisi kata dia, jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisikamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngeliat, kasih motivasi terus sama om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku, yaudah aku ikut mau daftar polisi. Nah ya sekitar 8 bulan, 8 bulanan aku latihan 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi. Kalau awalnya dia itu polisi jahat, nggak tahu juga gitu. Cuma karena dia kayaknya care banget dengan orang-orang yang nggak punya gitu ya. Malah care banget dengan orang-orang yang nggak punya. Sering berumah, malah dia sering ngajak saya kan gitu. Nah pas kebenaran ini kan dia nanya. Ya dia tahu ini anak saya, karena masih jauh perjalanan waktu itu kan. Dapat sekalas dia, sekalas tiga ditanya. Rizky mau nggak jadi polisi keijal? Saya belum tahu bang, sebelum nanya kan gitu. Saya tanya sama Rizky, ya mungkin itu tadi. Kalau dibilang nggak minat, ya bohong ya, pasti punya minat. Ya kan gitu, tetapi mungkin karena ngeliat faktor saya orang nggak punya, terus punya pemikiran IMED menjadi polisi itu harus uang banyak, kan gitu sih. Ya saya juga nggak nyalain dia kalau dia nggak minat gitu kan. Tetapi pas saya ngobrol sama bang saya ini, Bang, Rizky ini ditawarin jadi polisi malah nggak mau bang, saya bilang. Mungkin karena faktor saya berpikiran keadaan keluarga seperti ini, saya kan ojek daring, terus istri saya jagang pecel. Ya nggak usah berpikirlah bahwa jadi polisi itu harus uang banyak, kata kanitranmor ini. Nggak usah berpikiran semua. Jadi, kesempatan kita jadi orang yang nggak punya uang pun sama dengan mereka yang uang banyak. Malah kita mau merubah sesuatu hal yang mau puisi itu harus bayar, tapi sebenarnya tidak ada bayar, tidak sama sekali bayar. Ayo, kalau mau, bawa anaknya ke sini. Saya bawa lah, saya bawa, ditanya, maunya kerja pabrik. Malah mau berangkat ke Pulau Jawa ya, Pak ya. Mau ke Pulau Jawa, Jakarta, atau ke Semarang. Tapi belum sempat, sebelum ke Pulau Jawa udah langsung latihan langsung di pulau. Jadi, setelah dia nanya kayak gitu, ya sudah, nggak apa-apa. Kelangnya berapa lama, suruh ajak lagi. Suruh risikinya men-men sini kayak jauh, kata dia. Ya, sebawa lagi. Barulah ditawarin, Dia mau jadi satpam nggak ke Spuriti? Oh iya, om mau, kata dia. Tapi kalau mau jadi satpam tetap punya fisik harus bagus dong. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!